Kata Ibnu Kudama Rahimahullahu Ta'ala Faslun Dalam pasal ini ada dua pembahasan Yang pertama Dua syarat Dabah dan Nahar Nah, kata beliau Disyaratkan pada Dabah dan Nahar Penyembelian dan Nahar Dua syarat secara khusus Nah, ini maksudnya dua syarat secara khusus Selain dari syarat yang sudah berlalu Iya Selain daripada apa Dua syarat yang sudah berlalu Sudah berlalu bersama Selain daripada tiga syarat ya Yang sudah berlalu Sudah berlalu bersama kita tiga syarat Walaupun syarat-syarat yang sudah berlalu itu Apakah kita ingin Detailkan lagi Maka syarat-syarat yang sudah berlalu itu sebenarnya Masih bisa dicabang-cabang ya Sebab syarat yang pertama Ada tiga syarat di dalamnya Nah, karena itu penyelamian heran Pada sebagian ulama Dia sebutkan syarat penyembelian Syarat Daka ada sepuluh syarat Ya, karena ini memang Ibnu Kudama meringkas ya Di dalam hal ini Kemudian disyaratkan lagi Oleh Ibnu Kudama Rahimahullahu ta'ala Kata beliau Kata beliau Dibdabah dan nahar Dibdabah dan nahar Secara khusus dua syarat Iya Dua syarat Ini khusus pada apa? Dabah dan apa? Nahar Bukan pada al-akar Akar sudah kita terangkan ya Pembahasan syarat Iya Khusus untuk dabah dan nahar Dua syarat yang lainnya Ayakuna pil halqi Wal labbah Kendainya Di dalam halq dan labbah Ayaktaul hulkum wal mari Wa ma tabaqal hayatu Ma qat'ihi Maka dia potong Hulkum Apa? Kerongkongannya Wal mari Dan tenggorokan Wa ma tabaqal hayatu Ma qat'ihi Dan apa yang Kehidupan masih tersisa Kalau belum dipotong Iya Jelas ya Jadi diambil apa yang Kehidupannya akan hilang Kalau dipotong Nah Jadi maksudnya disini Di penyembelian Adalah Dihalirkan darah Kan begitu Maka dilihat Apa yang dipotong Karena itu dalam memotongnya Ya Ini silam mendapat Di kalangan ulama Apa saya yang dipotong Ya Habibun Kudama disini Sudah memberikan ketentuan yang Paling hati-hatinya Ya Kalau ingin lebih didetailkan lagi Yang dipotong itu Ada empat hal Yang dipotong Yang pertama adalah Apa? Kerongkongan Ya Dan kerongkongan ini Adalah saluran Pernafasan Yang kedua Adalah tenggorokan Tenggorokan adalah saluran Apa? Makanan Kemudian yang ketiga Adalah Ketiga dan keempat Dua urat Yang berada di dekat tulang Setelah putus dua ini Sebelum Mendekati tulang Ada dua urat di sini Dua urat ini Kalau sudah dipotong Maka semuanya empat sudah Kalau sudah terpotong empat ini Insya Allah sudah aman Sudah keluar dari silam pendapat Tapi kapan dia kurang dari ini Itu ada silam pendapat ya Di kalangan para ulama Baik Jadi kalau dia potong empat hal tersebut Insya Allah telah halal Sembilihannya Dan sudah masuk Kedalam hadith Ma'an haraddam Apa yang meng Mengalirkan darah Apa yang mengalirkan Darah Baik Kemudian yang kedua Syarat yang kedua Kata beliau Ayakuna fil madbu Hayatun Yudhibu haddabah Ya Tandanya di dalam Hewan yang disembeli itu Masih ada kehidupan Masih ada kehidupan Yang dihilangkan Dengan penyembelihan Ya Baik Dihilangkan dengan penyembelihan Kata beliau Fa'in lam yakuntihi illaka hayatil madbu Au ma'ubinat Hashwatuhu Lam yakhilla bidabah Walaa annahar Kalau Ternyata tidak lagi Seperti Kehidupan Hewan yang disembeli Atau apa yang Sudah dipisahkan dari hewan itu Maka tidak halal Disembeli Tidak pula halal di apa Di nahar Nah Wa illam yakun kadalika hal Kalau tidak seperti itu Maka dia adalah Adalah halal Ini maksudnya Kalau hewannya Sudah sakarat Sudah memati hewan ini Ya Untuk menyelamatkannya Disembeli Kan begitu Menghalalkannya Maka begitu disembeli Masih bergerak Keluar darah Hal ini dalam masalah Sebab hidupnya Berakhir dengan apa Penyembelihan Tapi begitu disembeli Sudah disembeli Tidak lagi Sudah tidak bergerak Memang ketika disembelinya Berarti dia Matinya bukan karena apa Bukan karena sembelian Karena memang Nyawanya sudah apa Sudah melayang Ini perbedaannya Jadi ini maksud Ibn Kudama ya Disyaratkan Masih ada kehidupan Di hewan sembelian itu Yang pergi bersamanya Ketika disembeli Nah Kenapa Lima rawa Ka'ab Berdasarkan hadith Ka'ab Yaitu hadith Ka'ab bin Malik Rayyallahu ta'alanhu Ya Ini di kisah Hadith Reweat Bukhari ya Kami memiliki Ya Memiliki Kambing-kambing Yang dikumpalakan Di sal Salah ini Ini ada Nama tempat ya Dekat Mekah Atau Nama tempat Dekat Dekat Medina Fakasarat jariyatun Lana bisyatin mauta Maka Buda perempuan kami Melihat Kambing yang sudah Hampir mati Sudah hampir apa Mati Belum mati ya Hampir mati Fakasarat hajaran Fadabahat Ha Bini Maka Begitu melihat Kambing ini hampir mati Buda perempuan ini Segera Mematahkan batu Entah apa Dia patahkan batu Supaya Tajamannya Ya Supaya memiliki Tajaman Fadabahat Maka Buda kini pun Menyembelinya Dengan apa Dengan batu itu Ya Fad su'ila Rasulullah S.A.W. Antalik Fama Rabi Akliha Maka Nabi S.A.W. Ditanya tentang hal itu Beliau pun Memerintah untuk Memakannya Ya Jadi kalau keadaannya Seperti ini Tidak ada masalah ya Ini tadi hadit Yang saya katakan Hadit yang menunjukkan Bolehnya perempuan Menyembeli Bolehnya perempuan Menyembeli Sebab disini Budak perempuan Ya Baik Kemudian Ibn Kudama Terangkan tentang Al-Aqr Dan pensyariatannya Kata beliau Wahma lakru Fahuwa al-fatlu bijurhin Figiri al-halqi Wal-labbah Adapun Al-Aqr Dia adalah membunuh Dengan Melukai Pada selain Tenggerakan Dan labbah Ya Apa yang Pada selain Kerongkongan Dan labbah Wa isyrauti Kulli haywan Ma'juzin Anku Minas Sayidi Wal-an'am Da'akr ini hanya disyariatkan Pada setiap hewan Yang tidak bisa disemli Dan dinahar Ya Apakah itu dari Sayid Hewan buruan Atau al-an'am Dari hewan ternak Yang liar Yang tidak bisa ditangkap Apa dalilnya Kata beliau Lima Rafi' Ya berdasarkan Hadith Rafi' Itu hadith Rafi' Bin Khadid Radiyallahu Ta'ala anhu Dan Ya An-an'abairan Nadda Fa'ayahum Fahwa ilaihi Rajulun Bisahmin Fahabasahu Ya Sungguhnya Sekor Unta lari Ya Mereka pun Tidak bisa menahan Untanya Baka seorang lelaki Ya Memana Unta itu Dengan panah Sehingga tertahan Untanya Kena panah Ya tertahan Nabi Salah Lagi mati Baka Rasulullah S.A.W. Inna Lihadih Al-Baha'im Awabid Ta'awabidi Al-Wahsh Fama Ghalabakum Minha Pasna'u Bihi Hakada Kata Nabi S.A.W. Sungguhnya Ya Hewan-hewan Yang seperti ini Punya Kebuasan Seperti kebuasan Kebuasan Seperti kebuasan Binatang buas Ya kalau terjadi Seperti ini Maka lakukanlah Seperti Apa yang telah Dilakukan itu Nah Jadi hal-hal yang Kalau terjadi Seperti itu Boleh dilakukan Ya Dan ini semana ya Dengan Boleh ditembak Ya misalnya Atau dilakukan Yang semisal Dengan itu Nah Ini biasanya Yang dikerjakannya Kalau misalnya Ada Sapi yang mengapu Ya Biasanya dilaporkan Ke pihak kepolisian Ini kepolisian Kirim tim nanti Untuk apa namanya Melakukan Eksekusi terhadap Apa Hewan yang lari tersebut Nah Kemudian kata beliau Walau taradda Bayrun fi Bi'rin Fataaddara Nahruhu Fajurihati Ayi mawri'in Min jasadihi Famata Bisi uhilla Akluhu Apabila Unta itu Jatuh Di dalam sumur Dan tidak mungkin Untuk disembeli Lalu Dilukai pada bagian Mana saya Di badannya Di jasadnya Kemudian dia mati Maka ini halal Untuk dimakan Jadi ini saya jelas ya Kira jelas Sebab Dia sama Mirip keadaannya Tidak mungkin Untuk apa Disembeli Kalau dia jatuh Ya Bisa sama sekali Disembeli Ya Misalnya jatuh Hewannya di Di ini Masih goyang kakinya Cuman kepalanya Di bawah Jelas ya Hakinya goyang-goyang Sudah mau melemah Apa Sudah kelihatan melemah Mungkin Ya sebentar lagi Akan mati Nah Mau diangkat Tidak kuat Orang yang angkat Unta Jika orang yang angkat Unta Berat begitu Ha Baik Maka disini Dilukai di bagian Manapun Tidak ada masalah Akan halal Untuk dimakan Dan ini telah syahya Dari Ali Dari Ibn Abbas Dan dari Ibn Umar Radiallahu Anhum Ajumain Baik Sampai sindra Subhanakallakumabihamdik Ashraf Allah La ilahe illa anta Ashtaqfarku Atum ilayk Walhamdulillahi Ar-Ghah Amin